Intro World Mission Report Shalom, selamat hari sahabat kepada kita semua Tajuk Canta Mission kita pada sahabat ini ialah Lubang di Porut Ditulis oleh Marcel dari Kongo Cerita dimulai dengan keadaan Marcel yang sakit terung di perutnya Ketika dia meletakkan tangannya di perut keadaan itu sangat menyakitkannya Malangnya dia tidak mempunyai uang dan dia tidak tahu harus membuat apa Ini karena di Kinsa Ibu Kota Republik di Mokreti Kongo Tidak ada hospital yang menerimanya tanpa jeminan Bahwa dia akan membayar rawatan perubatan Kemudian seseorang memberitahunya tentang klinik Ed Ben Kinsa Dengan bantuan anak dan istrinya Charlotte Marcel bergegas ke hospital tersebut Yang mengejutkannya Kumpulan perubatan tersebut tidak mengatakan sepatah kata pun tentang uang Sebaliknya mereka menghujani Marcel dan keluarganya dengan doa Kejutan besar bagi keluarga saya dan saya sendiri adalah sikap kumpulan perubatan Yang tidak menuntut apapun dan hanya peduli untuk menyelawatkan nyawa manusia kata Marcel Sebagai perbandingan sebahagian besar hospital tidak akan merawat Seseorang yang belum membayar terlebih dahulu Kumpulan perubatan melakukan beberapa ujian dan mendapati doa muscle Menderita luka berlubang di perutnya Tidak jelas apa yang menyebabkan lubang tersebut Tetapi kumpulan perubatan perlu melakukan pembedahan dengan kadar segera Pembedahan itu rumit Secara purata 3 dari setiap 10 orang tidak selamat dari prosedur itu Marcel dirawat di klinik Namun klinik tidak memiliki semua peralatan yang diperlukan untuk pembedahan tersebut Namun akhirnya peralatan yang diperlukan dipor oleh Kumpulan perubatan membuat Marcel ke ruang pembedahan untuk dibedah Marcel yakin bahwa Tuhan lah yang merawatnya Bukan para dokter yang melakukan pembedahan rumit tersebut Pembedahan tersebut sangat berisiko Marcel berada di ambang kematian Tetapi sejujurnya Tuhan lah yang bekerja Pembedahan perut seperti itu adalah masalah hidup dan mati 10 hari setelah pembedahan Diberitahu bahwa pembedahan itu sukses Jujur hidup saya adalah keajaiban Tuhan Dia melakukan segalanya kata Marcel Marcel mengatakan bahwa dia dan keluarganya tidak akan melupakan klinik Tempat hidupnya diselamatkan Dia berkata bahwa dia tidak akan melupakan dengan reja masjid Edwin hari ketujuh yang melakukan pembedahan di klinik tersebut Kami meminta klinik untuk terus melakukan tindakan kebaikan kepada semua orang Katanya Klinik menerima sebahagian dari persembahan sahabat ke-13 Untuk meningkatkan fasiliti dan perlengkapannya pada tahun 2019 Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda Namun seperti mana dibuktikan dalam cinta Marcel Keperluan klinik kecil dengan 15 tempat tidur tetap besar Di kotak berpenduduk 17 juta orang Aku datang hampir mati dan keluar hidup-hidup Dan berkata Terpujilah nama Tuhan Saya menemukan Kristus melalui tindakan kebaikan ini Itu saja cerita misi yang kita bersebat ini Shalom dan happy sabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!